Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Nah pada video sebelumnya kan Kita sudah belajar atau melihat ya Bagaimana struktur dari sel prokaryotik Dan juga sel eukaryotik Lalu bedanya apa ya Antara kedua sel tersebut Sebelumnya saya ingatkan dulu nih Sel prokaryotik itu Merupakan sel yang tidak memiliki Membran inti loh Sedangkan sel eukaryotik merupakan Sel yang memiliki membran inti Oke sekarang ayo kita bedakan Kedua sel tersebut ya Nah coba lihat ini adalah sel prokaryotik Dan ini adalah sel eukaryotik Perbedaan pertama Tentu dari ada tidaknya membran inti Pada sel prokaryotik Pada sel prokaryotik tidak terdapat membran inti Sedangkan sel eukaryotik ada yang membran intinya Yaitu melindungi nukleus Selanjutnya coba kita lihat pusat sel dari sel prokaryotik Adalah nukleoid Sedangkan pada sel eukaryotik adalah nukleus Lalu sekarang coba kita cek nih Organel apa saja yang dimiliki oleh masing-masing sel Coba kita temukan ya Nah pada prokaryotik hanya memiliki ribosom saja Berbeda dengan eukaryotik Organelnya banyak yaitu Nukleus, sitoskeleton, RE, badan golki, ribosom, bastidan, mitokonria, lisosom, sentriol, badan mikro, dan facuola Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dari contoh organismenya Contoh organisme yang sel tubuhnya tersusun atas sel prokaryotik adalah semua anggota monera Seperti bakteri dan arhai bakteria Sedangkan sel eukaryotik dimiliki oleh kimbom, protista, bumi, plantai, dan animalia Selain itu dari ukuran selnya nih Prokaryotik lebih kecil daripada sel eukaryotik Sel prokaryotik memiliki diameter 0,1 sampai 0,5 mikrometer Sedangkan eukaryotik diameternya 5 sampai 10 mikrometer Nah supaya lebih mudah coba kalian perhatikan ya Tabel sel prokaryotik dan sel eukaryotik berikut ini Perbedaan dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik dari memperan inti Pada sel prokaryotik tidak ada Sedangkan sel eukaryotik ada Lalu pusat sel prokaryotik adalah nukleoid eukaryotik nukleus Organel pada sel prokaryotik adalah Ribosom sedangkan pada eukaryotik adalah Nukleus, sitoskeleton, RE, badan golgi, ribosom, plastida, mitokondria, risosom, sentriol, badan mikro, dan papuola Organisme yang memiliki sel prokaryotik adalah Kingdom Manera Sedangkan sel eukaryotik dimiliki oleh Kingdom Animalia Kingdom Protista, bumi, dan plantai Ukurannya pada sel prokaryotik 0,1 sampai 5 mikrometer Sedangkan sel eukaryotik 5 sampai 10 mikrometer Nah itulah perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik Jadi jangan berfaya Kalau prokaryotik itu tidak mempunyai memperan inti Sedangkan sel eukaryotik mempunyai memperan inti Nah teman-teman seperti yang kita tahu ya Manusia dan hewan itu termasuk ke dalam Kingdom Animalia Sedangkan tumbuhan termasuk ke dalam Kingdom Plantai Ternyata nih selain Kingdom yang berbeda Animalia dan Plantai memiliki struktur sel yang berbeda loh Mau tahu seperti apa struktur keduanya? Yuk dan di video selanjutnya ya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh